Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini siaga mawad akan tutorial Langkah-langkah menjahit seragam sekolah ya teman-teman Nah kebetulan karena disini saya menjahit seragam sekolah Jadi disini saya akan tutorialkan Bagaimana langkah-langkah membuat seragam sekolah seperti ini ya teman-teman Nah kebetulan disini ini seragamnya batik putri ya teman-teman Nah ini lengannya lengan panjang Jadi untuk bagaimana langkah-langkah menjahit seragam batik ini Silahkan ditonton videonya sampai selesai ya Langkah pertama kita siapkan dulu pola baju badan belakang seperti ini Lalu kita ambil juga pola baju badan depan Tapi disini di bagian lipatannya ini Sudah siap-siap saya obras dan saya pasang vislin ya teman-teman Nah seperti ini Jadi tinggal dilipat seperti ini Karena ini baju batik ya Dan kalau teman-teman bisa juga dijahit di bagian sini ya Tapi karena ini batik saya lipat aja seperti ini ya Lalu penyatuan antara badan belakang dan badan depan dulu ya teman-teman Nah disini kita balik seperti ini Lalu kita jahit di bagian lebar bahu ya Nah ini sudah saya satukan antara pola depan dan pola belakangnya Dimana tadi kita menjahitnya di bagian lebar bahunya ya teman-teman Kita sambungkan di bagian lebar bahu ya Langkah selanjutnya Kita menyambungkan badan baju dengan badan lengannya ya teman-teman Nah untuk penyambungan badan lengan ini Banyak versi banyak cara ya teman-teman Jangan berpatokan kepada satu cara aja Ada yang sebagian dijahit dulu di bagian lengan Lalu disambungkan ke bagian badan Dan ada juga cara yang seperti saya pakai ini Dimana di bagian tengah-tengah lengannya dan tengah-tengah badan bajunya Udah saya check crease Lalu di bagian tengah-tengah itu Saya tempelkan seperti ini Lalu saya kunci dulu ya teman-teman Setelah itu barulah saya jahit ke ujung satunya dulu Seperti ini Nah setelah itu Dari tengah-tengah tadi Saya jahit lagi ke ujung yang satunya lagi Langkah selanjutnya Kita jahit mulai dari bagian lengan Sampai ke bagian badan bajunya ya teman-teman Nah setelah itu di bagian ini dioperas Dan hasilnya seperti ini Dimana di bagian lengan dan badan bajunya Udah tersambung ya Langkah selanjutnya Saya akan menjahit di bagian lipatan bawah bajunya dulu Nah ini udah selesai Hasilnya seperti ini Nah langkah selanjutnya Disini saya akan pasangkan mansetnya ya Tapi sebelum memasang mansetnya Terlebih dahulu kita buat belahannya Seperti yang udah saya buat ini ya teman-teman Nah lalu Barulah kita pasangkan Mansetnya di bagian ujung lengannya ini ya Jangan lupa like dan subscribe oke untuk mansetnya sudah kepasang hasilnya seperti ini nah ini rapi ya teman-teman lalu langkah selanjutnya kita pasang di bagian kerahnya ya teman-teman caranya untuk memasang kerah kita mulai dari bagian luar baju ya lalu kita tempelkan kerahnya disini juga saya menjahitnya di bagian tengah dulu saya kunci seperti ini setelah itu di bagian ujungnya ini kita kunci juga nah di bagian ujung ini ya teman-teman setelah itu kita ambil ujung satunya lagi seperti ini barulah dari ujung ini kita jahit ke bagian ujung yang satunya lagi tadi ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini kerahnya sudah kepasang hasilnya seperti ini langkah selanjutnya ini tinggal menitik di bagian titian kancingnya ya teman-teman nah ini kebetulan sudah saya titik dan saya pasang kancing juga seperti ini dan kantongnya juga sudah saya pasang ya teman-teman dan untuk di bagian belakang hasilnya seperti ini ya jadi mungkin seperti inilah cara step by step menjahit seragam batik butri ya teman-teman mudah-mudahan bagi teman-teman saya yang masih pemula video ini bisa bermanfaat ya mungkin sampai disini dulu tutorial saya kali ini kalau ada pertanyaan silahkan ditinggal di kolom komentar semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati